Juga terkait persiapan lebaran, untuk good people yang berencana mudik naik kereta, PT KAI imbau mulai siapkan jauh hari. Sebab meski Idul Fitri masih beberapa minggu lagi, faktanya lebih dari 370 ribu tiket kereta sudah sold out alias telah terjual untuk masa mudik lebaran nanti. Sebentar lagi kita akan memasuki masa mudik lebaran good people setelah 2 tahun kebelakang ini bermacam pembatasan dilakukan ya karena adanya pandemi COVID-19. Nah untuk menyambut hal ini dari PT Kereta Api Indonesia sendiri menyediakan tak kurang dari 1 juta tiket untuk para pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran. Sebagai salah satu moda transportasi favorit warga, sejumlah persiapan mulai dilakukan untuk menyambut tradisi tahunan yang dinanti, mudik lebaran. Sejalan dengan pelonggaran kegiatan masyarakat, jumlah pemudik diperkirakan bertambah. Prediksinya lonjakan penumpang mencapai 80% dibanding tahun lalu. Ya jadi untuk 1 juta tiket sampai dengan 1 juta tiket yang disiapkan dari area Dotsatu Jakarta baik itu keberangkatan Gambir dan Pasar Senen itu mulai Hamin 10 tanggal 12 April sampai dengan H plus 10 tanggal 3 Mei. Jumlah ketersediaan tempat duduk juga lebih besar dibandingkan realisasi penumpang tahun lalu. Pembenahan sarana dan prasarana serta evaluasi pengontrolan dari masa angkutan mudik tahun lalu tak luput jadi perhatian. Mulai dari penambahan armada, optimalisasi jalur, upaya pengamanan hingga penyediaan layanan untuk mengurangi kepadatan yang kerap terjadi. Tahun lalu saja sebanyak 650 ribu penumpang menggunakan jasa layanan kereta api selama masa mudik lebaran. Diperkirakan tahun ini jumlahnya bisa mencapai 900 ribu hingga 1 juta penumpang. Disamping berbagai persiapan, ada pula promo diskon dan flash sale tiket bagi pemudik. Ini dikelar agar calon pemudik mendapatkan tiket dengan harga terjangkau. Sementara itu di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, aktivitas keberangkatan bus masih berjalan normal. Namun sejumlah penumpang yang akan berangkat ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera sudah meningkat. Sejumlah penumpang ini memilih mudik lebih awal untuk menghindari kenaikan harga tiket saat jelang lebaran. Pihak PO Bus optimis, arus mudik tahun ini lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan akan terjadi 10 hari jelang lebaran. Ratusan petugas keamanan juga akan disebarkan ke sejumlah titik terminal untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.